Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dadang Suhardi asal Cirobon. Saya mengikuti pelatihan atau Training Certified Human Resources Development yang diselenggarakan oleh lembaga AR Learning Center Pusat Pembelajaran Pendidikan Pengkaderan, lembaga AR Learning Center membuka 20 program kelas sertifikasi yang mendapat gelar non-akademik resmi legal berbadan hukum. Salah satunya diantaranya adalah pelatihan Certified Human Resources Development. Sebagai pusat pembelajaran pendidikan dan pengkaderan, AR Learning mengadakan pelatihan dan sertifikasi Certified Human Resources Development yang dilaksanakan secara daring selama 3 hari yaitu dari tanggal 2 Januari sampai 4 Januari 2021 waktu Indonesia Bagian Barat dengan menggunakan WA Group dan Google Meet. Di bawah pimpinan Coach Andre Haryanko sebagai pemateri juga, owner AR Learning Center serta didukung oleh moderator yang tidak diragukan lagi keahliannya sukses menggelar yang acara atau agenda yang spektakuler tersebut. Pelatihan ini membahas antara lain Human Resources Development yang diartikan sebagai manajemen sumber daya manusia. sumber daya manusia karyawan adalah salah satu aset yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Sehingga dibutuhkan seseorang atau divisi yang bertugas untuk mengatur karyawan tersebut. Secara umum, HRD selalu ada di dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk mengurusi segala hal yang berhubungan dengan karyawan. diawali dengan proses penyeleksian dan penerimaan karyawan di dalam suatu perusahaan atau organisasi atau instansi atau lebih sering dikenal dengan recruitment. Selain itu, HRD juga melakukan pengembangan evaluasi, konsultasi, administrasi sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK para karyawannya. Bisa dikatakan pula bahwa HRD tersebut terlibat dalam suatu proses bisnis mengenai berbagai macam masalah yang ada ruang lingkup para karyawan dari level paling bawah hingga posisi manajerial. Tentu saja, hal tersebut diperlukan dan digunakan untuk menunjang segala kegiatan yang berada dalam suatu organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu sendiri dibagi tiga, yaitu tujuan perusahaan, tujuan karyawan, dan tujuan masyarakat. Tujuan organisasi, yaitu ingin menghasilkan keuntungan atau profit semaksimal mungkin. Tujuan karyawan adalah kesejahteraan karyawan, dan tujuan organisasi dilihat dari masyarakat adalah bahwa produk kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Konsep dalam pelatihan Certified Human Resources Development via voice note, modul, text chart, serta via aplikasi Google Meet dengan konsep pembelajaran materi teori via online, penugasan via online, sesuai dengan tempat masing-masing peserta. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah diberi kesempatan ikut training. Ilmunya bermanfaat banget. Materi yang disampaikan dalam training tersebut, antara lain pandangan umum, HRD, perbedaan HRD, dan personalia, fungsi HRD dilihat dari internal dan eksternal, serta syarat menjadi HRD. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.